Ormas PM Adap adalah lembaga yang terbuka ruang untuk segala lapisan masyarakat. Sekarang jangan lagi terjerat dengan statement yang keliru. Di antaranya terjebak dengan kata-kata yang bahwa Tengku Bantakiyah atau ilmu Tengku Bantakiyah adalah sesat dan pernah disesatkan oleh pemerintah. Padahal itu adalah anggapan yang keliru, bahasa yang tidaklah tepat untuk disematkan kepada kita. Karena secara resmi pemerintah pernah membantu pesantren, khusus kepada daya Tengku Bantakiyah untuk mengajarkan masyarakat, bila sesat tidak mungkin pemerintah memberikan pesantren tersebut. Perlu diingatkan lagi kita perlu membuka pemikiran secara luas, agar jangan terjebak dengan asumsi yang keliru. Terlepas diterima atau tidak, yang jelas pemerintah Aceh pernah menghargai ilmu Tengku Bantakiyah, dengan secara resmi pemerintah telah membangun pesantren yang sangat luas. Jangan sampai kita ditakuti dengan bayangan sendiri, menerima atau tidaknya pesantren tersebut. Yang jelas pemerintah Aceh memberikan pesantren bukan pemberian kandang, untuk peternakan kerbau. Namun itu semua untuk mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu yang dimiliki Tengku Bantakiyah yaitu guru kita semua. Tolong jangan tutupi, buka historis yang jelas, jangan buat sejarah yang salah dan keliru serta mengada-ngada dengan ukuran apapun, karena bagi kita atas nama muslim adalah saudara. Ormas PM Adab, tidak ada pengutipan dana untuk memperkaya guru mursyid, dan tidak memerlukan iuran bulanan untuk oknum-oknum yang ada. Di sana tempat perkumpulan sesama jamaah yang ada di wilayah masing-masing di seluruh Aceh, tidak ada yang ditinggikan murid untuk menjadikan guru dalam sesama murid di dalam Ormas PM Adab. Semuanya sama tinggi derajatnya karena mereka adalah murid-murid Tengku Bantakiyah, yang berbeda hanyalah adik, adun di dalam cara beradab dan beritikat saja. Hasut serta fitnah di situ tidak ada apalagi merendahkan satu sama lain, apalagi membesarkan dirinya sendiri. Semuanya sama di hadapan gure mursyid, semua mempunyai kapasitas murid yang lagi belajar. PM Adab bukan wadah yang membuat jamaah jerah, PM Adab membuat jamaahnya cerdas, dan melepaskan daripada pemikiran dan pemahaman yang salah dan keliru dalam berakidah. Anggota PM Adab selalu menjaga amanah dan memperoleh tali persaudaraan sesama jamaah, dengan etika dan hati yang tulus, karena kemuliaan yang dirasakan tidak terlepas dari kemuliaan gurunya yang telah memberikan ilmu kepadanya. PM Adab tidak akan pernah tergeser dengan kebijakan-kebijakan jamaah dan tak akan mampu dibesarkan oleh pribadi jamaah, karena PM Adab punya prinsip yang kokoh di bawah kendali guru mursyidnya. PM Adab bukan wadah motor pribadi dalam membesarkan diri pribadi jamaah, hanya motor gurulah pengontrol pribadi jamaah yang keliru. Siapapun yang tidak mendukung PM Adab berarti tidak mendukung kebersamaan karena PM Adab hadir hanya satu tujuan yaitu, menyatukan keberagaman sikap dan pendapat agar lahir satu tujuan yang jelas. Tengku Bantakiyah bukanlah tokoh spiritual yang hadir melalui mimpi-mimpi atau sejarah dongeng-dongeng semu. Beliau juga memakai jas dan baju batik yang artinya sangat profesional dalam mengayomi suatu tugas dalam mengenban profesinya. Sesuatu hal yang ingin kita simpan di hati yang berlabel dusta, itu adalah bahan dasar yang menjadi racun dalam benak kita sendiri yang akan mengakibatkan penyakit hati yang berkesinabungan terus menurus yang tiada akhir. Begitu juga bila ada sedikit dusta yang dirangkai di kalbu akan mengakibatkan kegelisahan yang tak menentu sepajang masa. Dusta dan kemunafikan adalah racun dalam segala bidang. Siapa yang membuat ketakutan dan kegaduhan dalam jamaah PM Adab berarti pembawa hasutan yang punya kepentingan tertentu dan akan dianggap menghasut dan pembawa berita bohong yang nyata bila terindikasi kriminal akan diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku karena ormas PM Adab diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum negara. Arti lambang PM Adab, kain hijau pedang bersilang Kitab Al-Quran Tanda Mulia Bintang Bulan Cahaya Islam Memberi lambang isi bendera Adat dengan hukum menjadi modal Rahmat Islam seisi dunia Tua dan hikmah harap pada Tuhan PM Adab hidup sejahtera Dari awal hingga akhir Harap pada Tuhan Seluruh alam berbahagia Di dalam panji hijau Perkuat harapan PM Adab berdiri mulia Menjaga wasiat Menjaga tingkah Berbuat tertentu Ketentuan hukumnya pada Rabbana Kuatlah hukum Islam Resam dan adat untuk dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih